Halo YouTube Selamat sore guys Hari ini kita akan Record data Mesin last reno Dan ini sudah saya lepas semua Sesuai request Nanti kita ukur Satu persatu dari titik-titik PWM sampai ke Kaki MOSFET Atau IGBT nya ini Jadi ini spesifikasi Singkat ini mesin last Merk reno 120 A Atau MMA 120 A Pake 3 buah diode Dan 2 buah IGBT 40 T60 40 T60 Diudahnya Pake D9202M D9202M Ini trapo utamanya Taroid Ini trapo Ini trapo GDT nya GDT nya GDT Transformator Sensor arus Ini 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 PSU 24V Seperti yang tertera Di Relay ini 24V PSU Mini PSU Single Output 24V Untuk Menyuplai PWM Dan Kipas Ini Soket kipas DC 24V Kurang lebih Spesifikasinya Seperti itu Pake Filter Elko 470M 400V 2 biji Udah Gitu Aja Mesin Nas Ini Normal Gak Ada Masalah Sebentar Ini Gak Ada Yang Megang Jadi Agak Ribut Mesin Nas Nol Ini Sangat Normal Dan Gak Ada Masalah Supaya Lebih Aman Kita Seri Sama Bohlam 100W Ya Sebagai Difungsikan Sebagai Sekering Nanti Kalau Ada Ada Apa Jadi Ini Aman Cara Pemasangannya Seperti Ini Ini Kabel Listrik Ya Kurang lebih Seperti Ini Cara Pemasangannya Oke Kita Langsung Saja Ketitik Pengukuran Oke Kita Coba Colokkan Sampai Bunyi Dik Gitu Ini Kalau Startup Ini Dropnya Akan Bunyi Sebentar Apa Menyala Sebentar Nah Seperti Itu Dutuk Ini Sudah Saat Nanti Ukur Ini Pakai Skala DC Dulu Ya Baterainya Agak Abis Jadi Nanti Mungkin Agak Ngawur Dikit Berupa Gak ada Yang Megami Dari Ribet Guys Kita Cek Output Nya Dulu Ini Output Nya Minus Plus Output Nya 68 5 Volt VDC Ini Output Nya 68 7 Terus Kita Cek PSU PSU Nya Posisi Posisi Kronoda 3G Ini 78 12 PSU Nya 25 9 Terus Kita Cek Apalagi Ini Cek Sensor Sensor Panasnya 14,4 9 Jadi Ini Kalau Ini Takjem Perges Lampu Merah Menyala Contohnya Seperti Ini Nah Ini Lampu Melah Nyala Ini Sensor Panas Kalau Lampu Melah Menyala Itu Nanti Di depan OC Menyala Ini Normal Tidak Ada Masalah Terus Ini Pot Potensio Potensial Yang Gede 1,8 Terus Ini Sudah Kita Balik Mainboard Nya Kita Upur Untuk GDT Pwm Pwm Trapog GDT Minus Jadi Terukur 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 8,5 terukur 8,5 jadi ini plop hitam ke ground plus ke satunya lagi ini juga 8,5 sama 8,5 sebelah sini juga 8,5 ini juga 8,5 posisi hidup kalau kita ke skala HZ ini mungkin di 50 HZ ada di 48,2 HZ Kilo HZ kalau di tes frekuensinya ini 48,3 Kilo HZ kalau di Cordyce prop hitam ke ground prop merah ke kaki satu-satu ini 8,5 VDC 8,5 VDC yaitu untuk output modul PWM ke trapo GDT ini 8,5 VDC frekuensinya tadi sekarang kita akan mengukur titik gate daripada kaki GDT-nya apa GDT-nya peliputan guys durung mangan soalnya ini harus pakai osiloskop soalnya tegangannya tegangannya sebenarnya kecil cuma frekuensinya intervensinya sangat tinggi sekali takut testernya error nanti harus pakai osiloskop kita persiapkan ini pro jadi ini untuk untuk mengukur pakai osiloskop ini kopelnya dipindah ke AC ini kopelnya ke AC sen 1 ke 1 volt sen 2 ke kali 5 dengan ukuran 10 microsecond ini 10 microsecond ini masih 0,0 semua untuk tegangannya ini masih frekuensinya data cycle nya juga masih low kita coba aja colokkan ini harus di kerok dulu bagian ini harus di kerok dulu ini ada kayak fibernya guys posisi ini posisi sudah saya sudah saya hidupkan kita ukur aja bagian high set dulu atau low set nya dulu ini low set low set ini topel loko oke bagian oke 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 ini harus di kerokan oke seperti ini ya nih kita ukur salah satu bagian low set kalau di osciloskop jelas guys frekuensinya sama seperti yang di multi tadi 46,5 kHz duty cycle nya 45% nah disini sebetulnya berapa sih tegangan kaki gate IGPT ya ada di Vmax sama Vmin Vmax nya itu 17 Vmin nya 16 VRMS nya 11,8 dengan bentuk gelombang seperti ini kenapa multi mini apa osciloskop mini ini masih bisa menghandle karena batas maksimal osciloskop ini 20 volt 20 volt ke atas enggak bisa nah ini kaki bagian low set 46,7 kHz sama ini bagian headset juga harus sama bagian headset bagian headset bagian headset bagian headset juga harus sama 17 Vmax nya Vmin 16,51 frekuensi sama 46 nah permasalahannya yang sering terjadi apabila ini MOSFET nya meledak itu cara mengukurnya jangan dipasang MOSFET dulu terus di cek seperti ini harus keluar segini itu normalnya segini kalau kurang dari segini kemungkinan komponen bagian kaki gate ini judo dan resistor ini bermasalah mungkin ada yang short jelas ya guys seperti ini ini sama enggak frekuensinya kita kita ubah ke sini kita ubah ke input trapo gdt ini saya ukur di titik trapo gdt nya di output BWM sama 46,8 Vmax 17, Vmin 17 ini kan cuma Vmin nya ini minus 17 kalau tadi di kaki gate ini minus 16 kenapa kok minus 16 karena melalui dioda dan resistor serta kapasitor terpaut 1 volt dan ini sudah bisa menyaklar dengan sempurna untuk kaki GBT nya jadi bentuk gelombang seperti itu itu tandanya penyaklarannya itu bagus tegangannya seimbang antara Vmax dan Vmin itu seimbang seperti itu guys terus apa lagi yang mau diukur kita matikan dulu jadi apabila 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 tadi kaki kaki gate ini bagian low side sama high side nya diukur tegangannya enggak enggak sesuai ya kemungkinan ini komponen R ini putus diode ini short diode ini short diode ini short terus R ini juga bermasalah ini ukurannya 20 Ohm sama 15 Ohm kalau ini 10 10 Ohm diode nya kasih IN4007 enggak masalah bisa sudah pernah saya coba untuk titik pengukuran mini PSU ground nya ikut ini enggak masalah ini ground nya ini ground plus ke sini ini plus nya ke sini 24 volt ada ikurannya 24 volt mesin ini normal enggak ada masalah sudah sudah betul bener-bener betul kurang lebih seperti itu kalau mau request apalagi yang perlu diukur bisa komen oke cukup sekian dan jangan lupa bahagia thank you YouTube